ya assalamualaikum teman-teman di depan kita ini ada asus ROG GL504GM ya teman-teman ya disini sudah pemakaiannya sekitar 2 tahunan jadi setelah 2 tahun pemakaian ini akan kita review sebenarnya performanya gak ada masalah cuman ada sedikit masalah yang perlu kita kasih tau disini untuk spek singkatnya ini kita kasih tau dulu teman-teman ya ini dia untuk spek singkatnya ini Core i7 yang 8750 2,20GHz RAMnya ini yang terpasang 16GB dan Windowsnya ini sudah OM ya teman-teman ya jadi paketannya ini Windowsnya sudah OM dan Windows 10 Home Single Language teman-teman nah untuk device penyimpanannya ini ada 2 yaitu harddisk dan SSD jadi harddisk-nya ini merek eh SSD-nya ini mereknya Kingston dan harddisk-nya ini Seagate ST itu Seagate ya ini SSD-nya ukurannya sekitar 120 kalau nggak 128GB ya kalau kita lihat di Windows Explorer-nya ini nah ini ini SSD-nya kalau nggak 120 ya 128 ini ya terus kalau untuk harddisk-nya ini 1TB untuk modelnya sendiri ini enak banget dilihat teman-teman ya keyboardnya ini diketiknya empuk banget jadi masih empuk sampai sekarang masih empuk enak masih enak ini nah ini empuk banget keyboardnya dan juga dia backlight ya sudah ada backlightnya juga disini ada backlightnya ini terus kalau teman-teman mau lihat disini sebenarnya webcamnya lokasinya disini kelihatan nggak nah ini ini webcamnya disini biasanya kan laptop kan ada di atas layar ya ini webcamnya ada di sebelah sini kalau kelihatan nah ini ini webcamnya untuk tombol powernya disini ini sih menurut kita ini nyatu sama keyboard ya perkiraan kita ini nyatu sama keyboard soalnya ini sejajar sama ini tuh jadi ini kategorinya tombol powernya walaupun kelihatannya terpisah tapi dia sebenarnya perkiraan kita ini nyatu sama keyboard karena ini sejajar sama yang sini juga nah yang luar biasanya ini teman-teman setelah pemakaian 2 tahunan ini kita lihat suhunya ini masih suhu idelnya ini masih diangkat 30 bahkan teman-teman ini 30 39 40 itu masih sangat dingin banget padahal udah 2 tahun pemakaian nah ini kelihatan ya teman-teman ya suhunya masih sangat seperti laptop masih baru teman-teman dan suara kipasnya ini suara kipasnya yang sebelah kanan ini masih sangat silent maksudnya termasuk silent untuk kategori laptop ROG gaming maksudnya untuk laptop-laptop yang tenaganya besar biasanya kan setelah berapa tahun pemakaian itu suaranya kenceng banget udah kipasnya ya ini enggak dan dibuktikan juga dengan tadi hasil ceknya ini dia suhunya masih sama seperti baru nah untuk sedikit tambahan ya untuk teman-teman ini kita ngeliatin untuk upgrade RAMnya dia ke depannya itu berapa kita menggunakan software AIDA64 ini bisa kelihatan ini maksimum memori supportnya dia sampai 64GB teman-teman jadi maksimum seri ini RAMnya itu adalah 64GB dan sekarang ini 16GB nya ini dual channelnya dia sudah aktif nah ini dual channelnya sudah aktif untuk daya tahan baterainya juga dia masih awet teman-teman ya untuk sekelas laptop-laptop yang tenaganya besar untuk sekelas laptop gaming karena dia punya ini ASUS baterai health charging dia sudah support dan pastinya harus support kalau oleh pebarga mahal itu ini baterainya masih sangat awet hanya saja teman-teman ini ada satu apa ya entah ini karena pemakaian atau apa tapi sebenarnya pemakaiannya enggak terlalu berat-berat banget ini kursor touchpad nya ini bermasalah teman-teman nah jadi kalau teman-teman lihat ini dari tadi kita makanya ini karena ini bermasalah jadi kalau ini ini kan enggak jalan tuh enggak jalan ya kalau kita enable kan itu dia ngeklik ngeklik kanan sendiri teman-teman coba ya kita enable ya sebentar fn fn sama f10 ini kita enable kan nah ini teman-teman posisi kursornya nyala ya nah ini dia ngeblok ngeblok kayak gini kalau kita klik nanti dia ke klik kanan kayak gini klik kanan kayak gini tuh ini kita juga masih kurang tahu kenapa nah kayak gini kayak gini ini kalau kursornya aktif tuh kalau kursornya aktif dia kayak gini tuh buat ngeklik dia keluar klik kanan klik kanan selalu klik kanan makanya ini tadi di disable teman-teman di disable pakai mouse eksternal jadi setelah beberapa dua tahunan pemakaian untuk dari sisi performance dia sama sekali enggak mengecewakan sangat-sangat enggak mengecewakan bahkan masih seperti laptop baru untuk baterainya untuk suara silent kipasnya dan juga untuk suhunya persis banget kayak laptop baru cuman ini ada masalah disini nah ini tuh ngeklik ngeklik kanan sendiri nah ini tuh padahal di klik kiri tuh ini masalahnya teman-teman ya tuh selain ini dia enggak ada masalah untuk sisi performance dan lain-lain enggak ada masalah masalahnya hanya ini aja dan ini masih mau kita cari tahu teman-teman oke demikian teman-teman ini adalah review singkat kita tentang ROG GL504GM setelah sekitar dua tahunan pemakaian teman-teman karena ini produksi yang tahun 2018 jadi garansinya ini baru-baru aja habis ya jadi semoga videonya bermanfaat teman-teman ya selamat menikmati